Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang cerah ini di hari Selasa Kita berkumpul di Aula PIH Pusat Informasi Haji Dalam wilayah Masih Komplek Aslam Haji Paling Ram Sumatera Selatan Semoga pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbul Alamin Salawat teriring salam kami hadurkan kita berbanyak Kita kirimkan kepada baginya Nabi Besar Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Para Dewan Hakim, Panitia dan Panitra yang kami muliakan Pada hari ini sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia dan Panitra Bahwasannya di tempat ini, di Aula ini akan dilaksanakan Musabak Allah di lawatil Qur'an pada jabang syaril Qur'an Yang insya Allah total dari seluruh peserta ada 24 peserta ataupun grup Namun dibagi menjadi dua hari, untuk hari pertama ini hari Selasa dan 24 Mei ini akan tampil sebanyak 13 peserta atau grup Sedangkan keesokan harinya akan tampil 11 peserta ataupun grup Mengenai tema, judul dan ayat yang akan dibawakan telah dikumpulkan dan telah diundi pada satu hari kemarin Tepatnya di Aula Asrama Haji sekitar pukul 1 sampai pukul 2 Jadi kami harap semua peserta insya Allah sudah mempersiapkan dengan matang untuk tampil pada pagi hari ini Namun daripada itu yang pertama akan kami perkenalkan beberapa Dewan Hakim Yang akan bertugas pada pagi menjelang siang hari ini Yang pertama Untuk Dewan Hakim syaril Qur'an ini terbagi dari Terbagi menjadi tiga kelompok penilaian Kelompok pertama yaitu terjemah dan mandari Dewan Hakimnya adalah Al-Ustaz Qiyai Haji Marti Abdullah MPDI Yang kedua Al-Ustaz Topan Saputra MPDI Yang ketiga Al-Habib Dr. Idrus Al-Kaf Sedangkan kelompok penilaian yang kedua yaitu bagian penghayatan dan kreatorika Yang bertindak selaku Dewan Hakim yaitu Al-Ustaz Muhammad Amin M. Aki Al-Ustaz Dr. Qiyai Haji Muhammad Iqral Yang ketiga yaitu Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI Dilanjutkan dengan penilaian yang ketiga yaitu bagian tilawah Yang bertindak selaku Dewan Hakim Yang pertama adalah Ustaz Haji Sarinah Mubri Yang kedua Ustaz Haji Abdullah Kofar Yang ketiga Ustaz Bayizun Musyah Ada pun ketentuan ataupun aturan-aturan dalam Perlombaan Musabah Qiyai Haji Al-Quran akan mengambil bacakan Sekilas Yang pertama Beserta Musabah Qiyai Haji Al-Quran adalah grup yang terdiri dari tiga orang Yang bertugas sebagai pencarah Pembaca ayat Al-Quran Dan pencerjemah ataupun kuitisasi Al-Quran Kedua Apabila salah satu anggota grup berhalangan hadir Maka grup diperkenankan tampil dengan dua orang Dan tidak diperkenankan tampil sendiri Ketiga Seluruh peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan perlombaan 15 menit sebelum perlombaan dimulai Bagaimana Ibu Manitra sudah hadir semua ya? Alhamdulillah Keempat Sebelum memulai sesi perlombaan Beserta mengumpulkan judul sarahan kepada Banitra Dilengkapi dengan tema Judul dan daftar ayat perujukan Dengan ketentuan Pada babak penyesian Judul dikumpulkan sebanyak empat buah judul Dari sebilan tema umum Waktu pengumpulan dan pengundian 12 jam sebelum tampil Artinya sore kemarin yang tampil hari ini telah diundi Sedangkan yang tampil esok hari akan diundi pada sore hari ini Bagian berikutnya Pada babak final Judul yang diundi adalah Dari tiga judul tersisa yang telah disetor pada satu hari kemarin Urutan penampilan disesuaikan dengan nomor urut peserta Melalui pemanggilan peserta dari Banitia ataupun Banitra Jadi nomor urut peserta itulah yang akan menjadi acuan pemanggilan setiap peserta untuk tampil di depan Yang keenam Apabila peserta tidak tampil Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali Maka peserta tersebut dinyatakan Di diskualifikasi Ketujuh Seluruh penampil tidak diperkenankan Membawa ataupun menggunakan catatan Selama penampilan Catatan Al-Quran Dan lain sebagainya Ketelapan Peserta memilih salah satu dari sembilan tema yang dibagikan oleh LBTQ Jadi nanti para peserta akan dipanggil oleh Banitia atau Banitra Dengan menyebutkan nomor peserta Mengambil tema Apa Dengan judul Apa Serta ayat yang akan dibawakan Quran surat apa Ayat keberapa Kesembilan Waktu penampilan peserta Adalah 15 sampai 20 menit Dengan ditandai isyarat yang berada di layar televisi Ibu serta itu begitu kira-kira Bapak Jadi ketika peserta sudah melihat Waktu tampil telah mencapai 15 menit Artinya sudah cukup Waktu untuk tampil Sampai dengan 20 menit Jika kurang dari 15 menit Maka tentu itu akan mengurangi penilaian Pun sebaliknya jika melebihi dari 20 menit Tentu itu juga akan mengurangi dari penilaian Berserta pelombaan Baiklah Bapak Ibu Para peserta dan jawan hakim yang kami muliakan Begitulah Tata tertib Perlombaan Musabat Allah Pada pagi hari ini Semoga Allah Menyuduhi langkah kita Memudahkan Jalannya acara ini Sehingga dapat menghasilkan Pencarah Korid Serta Penterjemah Saritilawah Al-Quran Yang terbaik Dari seleksi Ataupun musabat Saritilawah Al-Quran Pada pagi hari ini Demikianlah Selanjutnya akan kami serahkan Kepada bagian panitra Atau berpanitia Jika sekiranya Semua hal-hal yang berkaitan Dianggap telah siap Maka kita akan memulai Perlombaan Pada pagi hari ini Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.